Antesipasi tendangan sudah tadi yang sangat baik dari posi AIK ke depan dia mencari teman Apa yang terjadi? ada dua pemain, Spl Suzke di sana Bisa kita gol�eng? G ор kawal! Baiklah, kita menyesupkan game yang pertama ya Kali ini mungkin anak-anak U berapa dulu ini? Bunga yang tunnel Yang ini berat tahun U8 Ini yang U7-U8 kali ya Saya keren nanti main di U9-U10 Sepertinya dia Ini digabungin nih Saya keren naik satu tingkat kayaknya dia Tadi gak sudah dimulai FU mengasai bola Terangkan dari FU kali ini Dapat dihalo oleh anak Terpong City Terpong City kembali menyerang Dari tengah kali ini Cepat saja FU kembali-balik menyerang Dapat diamankan oleh Nathan Adalah penjaga gawang kecil dari Terpong City Usianya masih berapa tahun ini Nathan ini ya Lucu ya anak Terpong City teman-teman Oh Bol yang sangat cantik dari FU 15 Setelah satu pemain FU ini terlepas tadi di sisi kanan Dan bola dapat dilesakkan dengan sangat mudah tadi ke gawang Menyulitkan Nathan untuk Membaca tadi Karena gawang disini juga cukup besar ya teman-teman Terpong City berusaha membangun serangan Kali dapat dibutuhkan oleh anak FU Bahaya sekali Di kotak penalti satu lawan tiga Masih mendekati kotak penalti Anak Terpong City kembali menguasai bola Temparan ke dalam untuk Terpong City Temparan ke dalam untuk Terpong City Temparan ke belakang Masih terjadi perebutan disana Terpong City berusaha menyerang kali ini Hehehe Di sisi kiri cepat sekali siapa itu Lexi gak tau namanya semua nih teman-teman ya Kembali mereka berusaha membangun serangan cepat saja Terpong City memiliki satu pemain perempuannya Wanita tangguh itu Namanya Bebe Bebe ya Luar biasa loh Bebe itu Yang lagi salut tuh seorang wanita Yang lebih salut lagi sama orang tuanya ya Mereka men-support banget Apa yang menjadi pilihan dari putrinya Walaupun mungkin dalam usia sekecil begini Mungkin itu bukan jadi pilihan yang permanen ya Tapi minimal itu potensi lah ya Bagi sepak bola dan sepak bola Indonesia khususnya bagus sekali Karena di dunia itu sepak bola wanita tuh udah berkembang dengan sangat pesat teman-teman Di Eropa, di Amerika Even di aset Tenggara seperti Thailand pun gitu ya Even Indonesia sekarang udah mulai bagus loh Bagus sekali serangan dari Evo 15 kali ini Cukup cepat tadi bagus sekali mereka Terjadi perebutan anak-anak Lucu sekali Mendangan bebas tadi untuk Oh ternyata untuk Surfolk City Setelah mungkin terjadi pelanggaran tadi sedikit ya Enaknya ngeliat anak kecil begini tuh Mereka bermain tuh memang betul-betul pure dari hati Tidak ada trik-trik yang Menurut Lexi tuh gak baik ya Mereka bener-bener pure banget dari hati mereka bermain bola Seru Dari zaman Obama dulu tuh masih Usia 7 tahun, 8 tahun juga Bagus sekali skillnya Sangat cantik tadi Anak-anak Tunggungan Itina tadi FU 15 menyerang kali dicepat lagi dari sisi kanan Masih Satu lawan empat Cukup dominan Kamain satu ini ya Nomernya berapa? Nertunggungnya bang? Nertunggung berapa deh? Oh semua 15 ya Kena Kena FU 15 Terlepas bolanya Dapat diamankan oleh Nathan Jauh ke depan Nathan berusaha Kalau oleh anak FU Sepat saja Serangan dari Sertong City kali ini Al Kalau ada Al yang masih tahu namanya itu ada Al Dota penalti Bahaya Peluang bagi Serpong City tadi sebenarnya Yang masih digocek dota penalti Ada 3 fans Serpong City yang mengawal pergerakan Cukup bagus pemain FU 15 yang satu Di sisi Back kanan itu ya Memang kelihatan berbeda dengan anak-anak kecil lah ini dia Dapat hampir saja bisa direbut oleh Al Serangan dari FU 15 Cantik sekali Masih dapat direbut oleh Nakser Tung City Ini dia nih teman-teman Dapat direbut oleh Al Eh ini Al atau siapa bukan Serangan dari FU 15 Bahaya Di kotak penalti kosong Dapat diamankan oleh Nathan dengan sangat baik Nah ini nih bagus nih Mainnya nih Wuh si gocekannya mau Kayaknya ini anaknya Om Firman Utina nih mungkin ya Tuleksi juga cukup Mengidolakan Firman Utina lah ya Karena dia tipikal gelandang yang cukup memiliki kemampuan ya Skill yang cukup bagus Ini gocek sendiri 3-4 orang dilewatin Ini kayak Obama terkecil dulu nih dia nih Obama juga dulu begitu teman-teman Misalnya itu 2-3 orang Dengan mudah Di kotak penalti Masih mentok Masih di kotak penalti Rebutan Iya Masih mengenai pemain dari Terfungsi nih Belum berhasil menjadi gol tadi Coba kita saksikan Apakah tendangan sudut ini bisa menjadi gol ya Buat FU 15 Jadi pergantian pemain Sepertinya 15 Sudah ditendang Ketengah Masih dapat Masih lebih dekat ke kaki Anak Perpong City Tempanan ke dalam saja Akhirnya FU Sudah dilakukan Mencari teman Bagus sekali Cantik sekali Jadi halau saja oleh keeper dari FU tadi Hahaha Halau saja teman-teman Sepertinya buat FU kembali Temparan ke dalam Oh bukan Buat Serpong City sepertinya Sekarang ke dalam Untuk Serpong City Maaf ya Alexi Nggak tahu nama-nama ya teman-teman ya Ini usia bawah soalnya Terpong City Sekarang ke dalam Kembali ke Serpong City tadi Setelah bola di Kalau keluar oleh anak FU Masih FU membuat pemain bola Cantik sekali Lewati satu pemain Dua pemain Dua pemain Dua pemain dilewati Tiga pemain dilewati Sayang Lalu liar tadi bolanya Ayo Bisma Kembali ke dalam Serpong City Sudah dilakukan Dikotok penalti Bahaya sekali Bagus sekali Dikotok penalti Masih di batak penalti Lucu banget ya Anak 7-8 tahun Main bola ya teman-teman ya Pendangan sudut mungkin Untuk FU 15 Dikotok penalti Dikotok penalti Jadi dorong Jadi dorong Waaaah Dikalas lagi Loh anak FU Jadi pelanggaran Tendangan beban Duk Serpong City Natan akan mencoba Mencoba tendangan Bebas Dikotok penalti Dikotok penalti Kita misalkan Pertandingan Babak yang kedua Darah Serpong City FC melawan FU 15 Serpong City berusaha menyerang Menyerang kali ini Karena pertahanan dari FQ15 Dapat direbut dengan baik tadi Wah Luar biasa Masih F15 masih bola Merangsat ke depan Mencari teman Mencari posisi Tentang kegawang Penyelamatan yang gemilang dari Poseidon tadi Poseidon Kalau ini Lexi tahu nama keepernya Namanya Poseidon Poseidon Tendangan sudut untuk FQ15 Kota penalti bahaya Bagus sekali Poseidon Hasil dia Menahan gempuran dari anak FQ15 tadi Tendangan dari teman FU Dapat dihentikan dengan sangat baik Lemparan ke dalam Untuk Terpong Siti Sudah? Belum Tampak orang tua yang bersemangat Memberikan dukungan kepada anak-anaknya Setelah indahnya sepak bola Kolaborasi orang tua dan anak Jauh Jauh Tinggi saja dia ke depan Belum menemui teman tadi Tepang ke dalam untuk Siapa? Terpong Siti ya? Terpong Siti melakukan serangan kali ini Masih di era perpalanan tadi Terlepas! Goal! 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 Goal yang sangat baik tadi Tidak siapa? Mana Zafran? Bukan! Oh namanya Zafran juga Kalau kalian Zafran Zafran dengan Zafran Zafran namanya teman-teman Berhasil mencetak gol tadi Sehingga membuat skor menjadi sama Satu kos, satu sama ya? Satu sama Terpongsi TU7 dan 8 ini Eh, langsung berusaha menyerang Kali ini cepat saja mereka ke depan Terlep out bolanya Temparan ke dalam Kedangan sudut sepertinya Temparan ke dalam ternyata Temparan ke dalam ternyata Tendangan langsung ke Gawang Bagus sekali Pose Cukup tenang dia Mengantisipasi tendangan dari pemain AFU tadi Pose Mencoba Ancar-ancar Untuk melakukan high kick Sepertinya dia Wah Bagus sekali Pose Lagi sampai ngikutin arah bolanya loh Menyerang Kali ini anak Terpong City Cepat dimentahkan oleh anak FU Terangan balik kali ini dari Oh bukan, terap Terpong City juga OS 15 itu Terangan balik kali ini bahaya Di kotak penalti Belum membahayakan Gawang Terpong City Terjadi perebutan disana Apa yang terjadi Dan Hampir saja tadi bisa menjadi goal Bagi FU 15 Tendangan yang sudah kosong sebenarnya Di posisi pemain AFU 15 tadi Tapi tendangannya masih sedikit saja Berada di Sisi Gawang dari Pose Tendangan Gawang saja untuk Surpong City Kosep Tendang ke tengah Bawa bola Cepat saja Melewati dua pemain dari FU Terjatuh Siapa? Kaisar 15 Mau keserangan cepat Kalian dari sisi kanan kali ini Menuju Gawang Pose Masih pemain 15 Terjatuh Mentok dia di pager ya tadi ya Setelah tidak bisa Menahan Lajunya bola tadi Pose Tendangan Gawang Buat Surpong City Sudah dilakukan Ketengah saja dia Dari FU kali ini menyerang Tukup bagus Masih dapat diamankan oleh Pose Pose Kedepan Begitu jauh Ada pemain Surpong City Kota penalti Apa terjadi? Hampir saja Hampir saja Bisa menjadi goal tadi Dapat diamankan oleh penjaga Gawang Tendangan Gawang dari FU 15 dengan sangat baik Tadi serangan dari Surpong City Terimba sembahli menyerang kali ini Bahaya terlepas sisi kiri Tendang ke Gawang Dapat dihentikan oleh Pose Begitu seru Pertandingan ini bagaikan final Liga Champion Serangan kali ini Terlalu deras Tidak dapat dihentikan Ini sudah seperti final Liga Champion Teman-teman Liga Championnya anak-anak nih Pose dengan Dan tangan yang kuat tadi Dia berhasil menghentikan Tendangan yang sangat spektakuler tadi Dari pemain FU 15 Surpong City berusaha membangun serangan Build up mereka Dari kecil sudah diajarkan Untuk build up teman-teman Tidak direct langsung ke depan saja Terima kasih Bagus sekali Penyelamatan gemilang dari Pose Dari mampu menahan tendangan kencang Dari penyelamatan FU Belum berhasil FU sejauh ini Menambah keungguh, menambah gol Cukup baik antisipasi dari Pose Antisipasi tendangan sudut tadi yang sangat baik Dari Pose Aiki ke depan dia mencari teman Apa yang terjadi? Ada dua pemain Spok City disana Bisa kita gol kah? Yeay Gol yang spektakuler Begitu tenang Begitu santai Tendangan naik kick tadi dari Pose Dapat diselesaikan dengan sangat baik Oleh penyerang Serpong City FC Namanya siapa? Zafran Dua kali ya dia? Berarti dua gol dari Zafran ya, luar biasa 2-0 Serpong City umbul atas FU 15 Di friendly match ini FU 15 kali ini Pasti akan berusaha untuk Mencetak gol kembali Untuk menyumbangkan keadaan Sudah tujuh menit pertandingan ini berlangsung Di babak yang kedua Di kotak penalti Dapat dihala oleh Enak Terpong City FU 15 Masih berusaha membangun serangan Rebo kembali oleh Enak Terpong City Out bola Lemparan ke dalam Untuk Serpong City Siap bang? Itu Serpong City ya bang? Pose kenapa dia? Pose kesakitan tangannya Sepertinya teman-teman Selama nambah berapa tenangannya kencang Mungkin agak kesakitan dia Natan masuk kembali Untuk menghentikan pose Mudah-mudahan Pose baik-baik saja Enggak tahu? Enggak lah Harusnya sih Enggak ada benturan Serangan dari FU 15 Cepat banget sekali nih Cepat sekali Dapat gantikan oleh Bek dari Serpong City Jadi perebutan Di daerah pertanan Serpong City Kembali Serpong City Melakukan serangan Masih dapat direbut oleh Anak FU Masih aman Sejauhnya gaung Serpong City Jadi perebutan Di lapangan tengah Bagus sekali Begitu semangat Anak-anak ini Mempertahankan daerahnya F15 juga tidak mau kalah Langsung Tendangan Apakah berhasil dia Dapat dihala oleh Serpong City Belum berhasil Tendangan dari pemain F15 tadi Spekulasi Dari jarak agak jauh Nathan menghasilkan bola Tendangan gawang Untuk Nathan Kedepan Terangan balik Dari FU Dipotak penalti Apa deh Tendangan bebas Buat FU Selatan anak Serpong City Lainnya Mengakukan Reakan Serpong City Apakah ini bisa menjadi gol Masih terlalu jauh Tadi Belum berhasil Menjadi gol Berakhir Sudah Pertandingan Antara U7 dan U8 Game Babak kedua Dengan kemenangan Akhir Serpong City Dengan skor 2-0 Mari kita selesai Pertandingan U9 dan U10 Sesaat lagi See ya guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih.